Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara untuk merubah suara yang telah dikirimkan kepada kita dari WhatsApp menjadi sebuah teks. Dan ini nantinya bisa digunakan dengan menyalainya pada teks atau lain sebagainya. Saya ingatkan kembali teman-teman untuk dukungannya dengan subscribe tombol di bawah ini agar channel ini bisa berkembang dan tetap eksis. Baik teman-teman, agar kita bisa merubah dari suara menjadi teks kita perlu terlebih dahulu menginstall sebuah aplikasi dari APB Store. Kita download terlebih dahulu sebuah aplikasi yang bernama Transcriber Kita cari terlebih dahulu teman-teman Namanya adalah Transcriber for WhatsApp Lalu kita install seperti biasanya Kita setujui Lalu kita tunggu sampai aplikasi terinstall dengan sempurna Jika sudah kita install dengan sempurna kita buka aplikasi tersebut Lalu kita ikuti arahnya dengan menekan tombol panah Dan selesai pengaturannya Kita coba ya teman-teman sekarang Saya ingin melihat WhatsApp yang sudah dikirimkan Lalu kita download terlebih dahulu Lalu kita download tersebut Pada pengaturan pada Transcriber Baik teman-teman, kita sekarang menuju ke aplikasi Transcriber Lalu kita klik Done Lalu kita melakukan settingan pada bahasa Language Kita pilih Dan kita pilih bahasa Indonesia Selanjutnya kita pilih Choose language before every conversation Kita klik saja Agar kita mudah untuk mengubah bahasa pada WhatsAppnya Baik teman-teman Sekarang kita text pada WhatsApp kita Lalu kita tekan Agak lama Sampai keluar tombol share Kita tekan ya teman-teman Lalu kita pilih Transcriber Seperti yang tadi Lalu kita pilih bahasa Indonesia Oke Kita lihat hasilnya teman-teman Halo bro Bagaimana kabarnya Baik-baik saja kan Itulah yang saya ucapkan Ketika Mengirimkan WhatsApp tadi Dan ini tentunya Kita bisa Meng-copy Dengan cara yang sangat simple Yaitu Menekan tombol berkas di atas Lalu kita copykan Pada aplikasi yang lain Untuk mempermudahnya Saya copykan saja Pada memo Kita cari terlebih dahulu Memo Baik dan disini Akan kita pastikan Terlebih dahulu Saya buka berkas baru Saya klik agak lama Dan paste disini Baik Ini hasilnya teman-teman Dan ternyata teman-teman Tidak hanya dengan menggunakan Bahasa Indonesia saja Tetapi Kita coba dengan menggunakan Bahasa lain Saya mencoba untuk mengirimkan Dengan menggunakan bahasa Arab Kita cek terlebih dahulu Kita play Lalu kita tekan Agak lama Lalu kita share lagi Transkriber Dan kita pilih Sekarang bahasa Arab Kita cari bahasa Arab Sekarang kita tunggu Aplikasi Menganalisis bahasa Yang telah Kita dapatkan tadi Dan ternyata Bisa teman-teman Ahlan Wasahlan Bikum Ayuhal Cekwa Lalu kita copy Di memo Seperti Yang awal tadi Dan tentunya Kita bisa menggunakan Teks tadi Untuk berbagai kepentingan Dan ini akan Memudahkan sekali Ketika Kita membutuhkan Teks Dari suara Dan kita Malas untuk Mengetiknya Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Dadah Selamat menikmati